Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jadi untuk hari ini aku mau nge-review produk dari Scarlet lagi dan untuk kali ini aku mau nge-review untuk body lotionnya lagi jadi kalau untuk sebelumnya aku udah nge-review untuk body lotion dari Scarlet dari varian yang charming maupun yang freshy dan ada Jolly juga dan untuk kali ini aku mau nge-review untuk yang varian Fantasia Oke jadi disini langsung aja sekarang aku mau kasih detail untuk bagaimana untuk harum yang Fantasia dan bagaimana di sini untuk teksturnya kayak gitu jadi untuk yang Scarlet yang Fantasia ini body lotion yang varian Fantasia di sini dia warnanya itu hijau untuk dalamnya dan seperti packaging pada yang lainnya untuk bagian sini dia ada kayak penguncinya gitu jadi nggak takut gelepotan kalau kita bawa traveling atau bawa kemana-mana pas pakai tas kayak gitu dan untuk body lotion dari Scarlet ini yaitu mengandung dua bahan aktif yaitu disini ada glutation dan vitamin E yang manfaatnya itu bagus banget bisa untuk mencerahkan kulit maupun kayak bisa untuk melembapkan kulit juga dan langsung aja sekarang aku mau kasih like kasih lihat untuk teksturnya itu bagaimana dan untuk dalamnya yang varian Fantasia di sini itu warna hijau kelihatan ya terus untuk teksturnya di sini betul-betul creamy banget terus untuk harumnya dia untuk harumnya itu lebih kayak ke Fresh cuman di sini tuh harumnya tuh soft gitu loh jadi lembut kayak gitu untuk harumnya ini menurut aku kayak gabungan antara wangi buah sama wangi buah kayak gitu wangi bunga sama wangi buah kayak gitu dan ini enak banget untuk harumnya dan sekarang langsung aja sekarang aku mau aplikasikan ke kulit aku Oke jadi untuk body lotion dari Scarlet ini dia itu yang teksturnya tuh lembut banget dan mudah banget meresap dan di sini untuk body lotion dari Scarlet ini sama sekali tidak lengket ya dan untuk body lotion dari Scarlet ini dia itu mengandung dua bahan aktif yaitu ada beberapa bahan aktif ya di sini ada glutathione vitamin E dan juga kojik asid maupun niacinamide yang manfaatnya bisa untuk melembabkan kulit dan juga bisa mencerahkan kulit kita Oke teman-teman jadi seperti ini untuk setelah pakai jadi kelihatan banget untuk efek cerahnya si tangan aku yang sebelah kanan karena ini aku udah pakai tadi dan ini yang belum pakai jadi kelihatan untuk before afternya lebih cerah yang setelah aku pakai ya di sini dan untuk teman-teman ini kelihatan banget ya untuk efek cerahnya dan menurut aku ini bagus banget dan dia itu aku sukanya itu untuk variannya Fantasia ini kayaknya ya apa perasaan aku sedih tapi menurut aku ini teksturnya itu lebih enak daripada varian yang lainnya menurut aku dia lebih kayak lebih krim juga dan gampang banget nyeresap kulit dan hasilnya seperti ini dia kayak mau langsung nyeresap ke kulit dan before afternya udah kelihatan banget jadi untuk kalian yang mau memang hasilnya itu kayak lebih maksimal jadi gunakan juga untuk rangkaian body bikernya dari Scarlett yaitu disini untuk yang pertama dia ada kayak scrapnya kayak gitu scrubbing jadi disini itu namanya body scrub Scarlett body scrub dan ini varian yang pomegranate aku biasanya pakai dan untuk varian pomegranate ini aku udah sering pakai juga di sini dan dia itu untuk yang varian pomegranate ini harumnya enak banget dan ini untuk body scrub dari Scarlett itu walaupun dia itu ada scrubnya tapi yaitu untuk scrubnya tuh sama sekali nggak bikin sakit jadi kayak lembut banget dan manfaatnya itu bagus banget bisa untuk mengangkat sel kulit mati bisa mencerahkan kulit dan juga bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita jadi untuk step yang pertama aku udah bilang yang tadi biasanya aku menggunakan Scarlett body scrub ini untuk varian yang pomegranate dan untuk yang step kedua disini aku bilas dengan brightening sour scrub agar hasilnya tuh kayak lebih maksimal jadi disini aku pakai yang mango brightening sour scrub jadi disini ini udah sering aku pakai banget jadi makanya tinggal segini ya dan untuk mango brightening sour scrub dia untuk harumnya tuh enak banget jadi aku suka banget sama harum-harum kayak yang lebih bikin fresh atau ini untuk yang minggu ini menurut aku itu bikin mood kita itu kembali kayak gitu jadi untuk step selanjutnya setelah aku pakai brightening sour scrub ini biasanya aku tep-tap dulu tuh pakai handuk biar kering setelah itu aku pakai body lotionnya jadi body lotion itu untuk tahap yang terakhir jadi disini ini aku lagi suka sama yang fantasia dan untuk yang yang fantasia ini dia itu seperti aku bilang tadi dia itu gampangnya resep banget ke kulit dan untuk teksturnya betul-betul kering banget untuk harumnya juga dia itu fresh tapi kayak yang soft gitu untuk wanginya jadi untuk kalian yang suka banget sama body lotion yang harumnya tuh nggak nggak nyangat atau nggak strong atau bisa dibilang itu lembut kayak gitu kalian bisa pilih untuk body lotion dari Scarlett yang varian yang fantasia Oke jadi untuk temen-temen yang mau ngerasain juga nih bodi car dari punyanya Scarlett kalian bisa langsung cek di link deskripsi boxnya aku untuk info pembeliannya ada di situ dan disini untuk body scrub dari Scarlett ini tuh udah aman banget untuk bumil maupun busuy jadi untuk kaliannya mau pakai bumil maupun busuy kalian enggak usah ragu lagi ya sudah aman karena disini tuh dia produknya itu sudah juga berbepom dan sudah ada logo halalnya juga Oke teman-teman jadi itu saja review dari aku untuk review body care dari Scarlett semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga suka sama reviewnya jadi jangan lupa di like comment dan subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tahu video aku berikutnya terima kasih Assalamualaikum